Kita sudah sampai di Bundaran Slice, Bundaran Air Mancur Slice Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang lagi di channel Duker Caya, apa kabar? Sebenarnya hari ini kita akan eksplor lagi dari Jalan Sudiman juga. Jadi video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Hari ini kita sudah eksplor juga di Jalan Sudiman, tapi Sudiman ujung, yaitu di pusat perbelanjaan. Dan hari ini akan saya eksplor lagi di Jalan Sudiman Pertengahan, yaitu pusat perkantoran di Pekanbaru. Jadi seperti apa situasi Pekanbaru tahun 2022 atau pusat perkantorannya. Jadi depan itu adalah mahkam pahlawan. Sekarang kita berada di bawah Playoper, Jalan Sudiman itu persimpangan Jalan Tengku-Tambusai. Di situ ada kantor Kejaksan sebelahnya. Yang ini adalah kantor Jasa Raharja. Jasa Raharja Pekanbaru pas di persimpangan Patimura. Kita di bawah Playoper. Jadi kita jalan di Trotoar-Totoar di Jalan Sudiman ini. Yes, udah bagus lah. Ini ada Bank BSI. Bank BTN juga sebelahnya. Ada Menjir Agung R. Rahman. Jalan Sudiman. Jagat ini banyak. selamat menikmati jadi sebelah kiri kita ini adalah kantor dinas perhubungan dinas perhubungan kota bukan baru dan diseberangnya itu ada gedung tinggi itu adalah hotel premier guys jadi disini adalah beberapa buah hotel jadi bisa lah rekomendasi juga lah kawan-kawan kalau ke pekan baru disinilah pusat kotanya bisa lah nginap di hotel premier di sebelahnya ada bank BJB juga bang buka pin bang buka pin bang buka pin disini ada kantor dinas lingkungan hidup atau dinas atau disilang juga kantor kutanan lah yang dulunya dibilang kantor kutanan ush rame guys karena hari ini hari minggu jadi jadi setiap hari minggu ramai lah disini ini kita udah sampai di bundaran slice bundaran air mancur slice ini adalah kutus live guys kutus pancoran air mancur jadi ikan slice itu ada hotel premier juga habis berlangsung rame-rame itu ada tempat kacang mayang tempat bermain kacang mayang ini adalah tugwa Adipura tahun 2008-2009 di sini ada kantor apa dinas kepedudukan juga bulunya ini kantor wali kota jadi di wali pungsi kan kantor wali kotanya udah dipindahkan di tempat yang baru yang lebih besar kayaknya dan di sini kantor dinas kepedudukan di sini misalnya kan kawan kalau baru pindah kawan baru misalnya pengurusan sama KTP-nya atau kota selera pindah akan diberikan waktu di sini di jalan Sudirman 12 Oktober 2022 kerotoarnya udah lantap di depan kita yang ditengah oleh kedua badut kembali lagi selamat pagi para pengunjung karbide kota bukan baru kota hari hari ini di samping kami ada badut Zeta dan badut Timas nah adik-adik yang mau berfoto mau to silahkan silahkan dengan badut Timas nah badut Zeta ini adalah ikon sadar lalu lintas usia dini anak-anak kita harus ditanamkan nilai kesadaran terlalu lintas baiklah bagi yang ingin yang punya hobi membuat foto dan video silahkan ikut ikut dengan mengklik barcode yang ada pada pada papan atau spanduk yang dibentangkan oleh kedua badut kita ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi terima kasih jadi hari ini rame ya sekarang hari ini adalah hari minggu disinilah acara car free day di sebelah itu juga ada kantor kantor pajak lah eh kantor general ke pembendahara bukan baru ini bang BI bang Indonesia kita lihat ada gedung seperti buku di sebelah kita mau baca-baca di sana di bawah gratis jadi disinilah tempatnya perkantoran-perkantoran di pekan baru termasuk kantor gubernur juga dari sebelah kita ini adalah kantor keuangan dari Indonesia wilayah kantor wilayah perinsirio jendal 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 kebendaharaan 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 jadi kalau kawan-kawan mau kemari setiap hari minggu guys hari minggu pagi diadakan car free day di jalan di depannya kantor gubernur jadi seperti inilah kira-kira suasana kota pekan baru ibu pajak mimi yuliani nazir kalau dulu sama kira untuk covid-covid sekarang dia juga kira di cf karena hampir setiap hari minggu minggu pagi di jalan di jaman jadi begitulah bentuk kebendaharaan di depan terhadap bagaimana untuk pustaka riau seluruh masyarakat riau ini untuk meningkatkan literasi jadi perpustakaan itu sekarang bukan hanya tempat membaca aja bapak ibu kalau hanya membaca melewat google aja bisa tapi lebih daripada itu perpustakaan sekarang dituntut menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial pernah dengar berbasis inklusi udah tadi banggar ibu devis nah jadi kita masyarakat riau ini harus kita cerdaskan lah salah satunya dengan sekarang programnya perpustakaan berbasis inklusi sosial nah di perpustakaan ini mas ada juga layanan layanan perpustakaannya jadi bukan layanan bagi yang mau membaca terus dilayani mau minjam buku apa kita cek nanti ada buku bukan hanya itu jadi bapak ibu yang mempunyai anak kita juga setiap harinya melakukan layanan jadi anak SD anak TK semuanya hadir kesini nanti kita ada semacam dongeng ada itu kak kak apa ini kak event itu kalau ada pernah anak-anak adik-adik nonton itu Doraemon benar-benar semuanya kita nonton dongeng dari boneka benar sekali nah itu sekilas tentang perpustakaan nah diingatkan lagi ada namanya perpustakaan dan keaksitan nah kembali kita ke keaksitan dan kek kemudian terima kasih dikatakan dikatakan anak-anak dikatakan dikatakan Terima kasih. 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 Terima kasih.